kalau saya lihat, waktu itu pembelian pemain itu kurang terencana dengan matang, dengan baik pokoknya asal ada duit, beli, beli, bungkus, bungkus begitu makanya dapatlah ketika itu lebih 30 pemain, semua sudah rata-rata di beli IDP begitu Ivan Kolev datang, lihat pemain rame begitu 30 orang lebih, akhirnya beliau rampingan lagi diseleksi lagi semua satu minggu, diseleksi lagi di sana, di tengkarong sana waktu jumpa, selalu kita yang ditunjuk untuk mematikan pergerakannya maka kompensasinya itu tadi, kartu kuning lah, atau benturan dengan pemain tadi kan pernah punya pengalaman waktu jumpa di lebak bulus dengan persijatim, kita main, waktu itu kita seri kalau tidak salah kita dapat tugas mematikan pergerakan playmaker-nya, ketika itu Rodrigo Araya, dari Chile itu memang sepanjang pertandingan di bawah pertama saya tidak beri kesempatan sehingga kawan-kawannya setiap tim pun tidak berani ngasih bola ke dia saya mau ngasih saya ada di situ, dimana dia ada saya ada di situ sampai mungkin dia keluar lapamu saya ikut menurut abang, kenapa hal seperti itu bisa tumbuh di dunia olahraga, di dunia olahraga yang notabene kita di sana apa ya, orang-orang yang dengan pemahaman yang bagus, dengan SBN yang bagus, dengan intelektual yang bagus gitu tapi hal seperti itu bisa tumbuh, menurut abang itu apa? kamu pakai ini, itu tendangan kamu itu kalau kena diang, patah diangannya kena mistar bisa patah, dibayangkan sepertinya jimat dengan tendangan seperti tadi disampaikan, kalau orang-orang olahraga ini orang-orang berpikiran maju ya kan kalau ingin tendangan lebih kuat, syutingannya keras, ya latihan lah kan, sebetulnya kan otot yang mau diperkuat kenapa jimat yang mau dikasih kan, apa buangnya tuh apapun bidangnya mesti, perlu kita tegakkan, termasuk dalam tim sepak bola sendiri dan itu yang enggak pernah saya rasakan jumpa selama bermain enggak ada yang namanya sholat berjamah bareng dulu, kalau sekarang mungkin ada ya? iya selamat menikmati